Halo, jumpa lagi bersama saya, Tira Fitri dari Masta. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tensimeter digital dari merek Elvasense dengan tipe BP808. Untuk yang pertama, kita unboxing dulu apa yang ada di dalam isinya. Bentuk boxnya seperti ini, cukup ramping, kecil. Kita langsung buka saja. Isinya adalah yang pertama yaitu alatnya sendiri. Jadi, warnanya seperti ini dan kemudian dilengkapi dengan charger. Apakah tidak dilengkapi dengan baterai? Nah, untuk yang tipe ini, BP808, dia sudah menggunakan baterai litium. Jadi, kalau batu baterainya habis, itu tinggal di-charge saja. Kemudian dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan. Dan tidak lupa dilengkapi dengan garansi. Untuk garansinya sendiri, ini adalah 5 tahun. Oke, yang kedua kita bahas mengenai spesifikasinya. Nah, untuk power supply-nya, ini 3,7V. Dengan kapasitas batu baterainya itu sekitar 1000 mAh. Kemudian ada display mode. Ukurannya adalah 86,1 dikali dengan 24 mm. Ada rentang pengukuran, yaitu sistolik, biastolik, dan detak jantung per menitnya. Untuk tipe BP808, ini dilengkapi dengan manset yang berukuran 22-32 cm. Ini termasuk yang standar atau yang biasa. Berbeda lagi dengan alpha-sign dengan tipe yang satunya lagi, yaitu BP635. Dia memiliki manset ukurannya 22-42 cm. Nah, sebelum kita gunakan, kita bahas dulu mengenai tombol-tombol yang tersedia di sini. Nah, di sini ada beberapa tombol. Untuk yang warna-warni di sini, ini bukan tombol, tapi semacam keterangan. Kemudian di sini ada tiga tombol. Ini nanti ada beberapa fungsinya. Nah, untuk on-off-nya itu ada di sebelah sini. Jadi, kalau teman-teman mau menggunakan, itu harus diposisikan ke tombol on. Karena nanti kalau ini dalam posisi off, mau teman-teman tekan tombol yang apapun, dia tidak akan merespon. Jadi, pastikan dulu ini dalam keadaan on, baru kita gunakan alatnya. Oke, jadi seperti itu, langsung saja kita praktekkan. Oke, kita akan bahas dulu mengenai tampilan awalnya. Nah, oke, karena ini munculnya dia cuma ada di depan, cuma sebentar, saya akan menjelaskan secara cepat saja. Untuk yang ada di pojok kanan atas, ini adalah bluetooth. Kemudian ada tekanan sistolik-diastolik, nanti akan muncul hasilnya. Kemudian ada detak jantung per menit. Kemudian untuk yang pojok bawah kanan di sini, ini adalah indikasi baterainya. Nah, kemudian untuk gambar Love 3 ini, teman-teman, ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa detak jantung yang tidak beraturan. Tidak usah khawatir, pengguna harus mengulanginya 3 kali secara berkala, dan nanti kalau gambarnya ini muncul terus selama 3 kali, teman-teman harus melakukan pemeriksaan ke dokter atau seseorang yang lebih profesional. Kemudian next, ada indikator gerakan tubuh. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau muncul gambarnya yang seperti ini, teman-teman harus melakukan pengukuran ulang untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dan yang paling kiri ini adalah indikator level tekanan darah. Jadi, mulai dari rendah, normal, dan tinggi. Oke, kita menuju ke cara penggunaannya. Di sini sangat mudah sekali. Kita buka mancetnya. Untuk penggunaannya ini di lengan. Kita pakai di lengan sebelah kiri. Nah, untuk penempatannya, kita tempatkan sekitar 2-3 cm di atas lingkar dari siku-siku. Nah, ini siku-siku saya. 2-3 cm. Sudah. Kemudian kita eratkan. Jangan terlalu erat. Kita beri celah sekitar 2 tangan seperti ini. Kita kira-kira saja. Walaupun dia ini mancetnya ukuran standar, tapi kalau dipakai ini sudah termasuk yang besar. Sudah. Kemudian untuk cara penggunaannya, kita pastikan dulu untuk tombol atasnya ini dalam posisi on. Kemudian kita cukup tekan di antara kedua tombol ini. Nah, di sini itu untuk penggunaan. Jadi, ada 2 pengguna. Pengguna 1 dan 2. Teman-teman bebas mau pilih yang mana. Kalau pilih 2, kita cukup tekan yang 2 saja. Kalau 1, ya cukup tekan yang 1 saja. Kita contohnya pilih yang 1. Terima kasih telah menonton! Nah, ini untuk pengukurannya ini lumayan lama dibandingkan dengan merk lain. Oke, dan ini adalah hasilnya. Sistolik, diastolik, dan detak jantung per menitnya. Nah, bagaimana nilai normalnya? Itu teman-teman bisa membaca langsung di buku petunjuk penggunaan. Di sana juga jelas, dijelaskan bagaimana angka-angka normalnya. Sudah jelas. Dan di sini, karena ini tidak muncul gambar-gabar yang seperti tadi. Seperti detak jantung yang tidak beraturan. Kemudian dipertensi. Dan untuk indikasinya, ini juga berada di warna hijau, berarti normal. Nah, ini sudah beberapa menit. Kita coba untuk yang kedua kalinya. Kita gunakan yang user kedua. Dan saya kira kalau penggunaan sendiri di rumah, ini juga sangat mudah. Dan yang saya suka dari tensi ini adalah dia kecil. Selain itu juga dari segi baterainya, dia sudah litium. Jadi tidak usah ganti-ganti baterai, cukup diisi ulang saja. Tada! 101 per 65 dan detak jantungnya adalah 80. Oke, di sini itu ada beberapa settingan. Untuk yang pertama itu adalah cara update tanggal atau mengatur tanggalnya. Nah, untuk mengatur tanggal, kita cukup tekan di sini. Penggunaan yang satu atau keterangannya adalah set atau setting. Selama beberapa detik. Nah, yang pertama ini adalah tahun. Untuk mengaturnya atau mengganti tahunnya itu, kita cukup tekan yang tombol search ini. Kita cukup scroll sampai... Kita cukup tekan sampai tahun penggunaan sekarang. Contohnya kita asal saja. Nah, kalau oke teman-teman itu cukup tekan lagi yang set tadi. Kemudian ini adalah bulan. Kita tekan set. Bulan dan tanggal. Kemudian next ada jam. Cukup pilih saja jam penggunaan. Dan ini adalah satuannya. Biasanya menggunakan yang MMHG. Oke, set. Dan down. Selesai. Kemudian yang kedua yaitu untuk menyambungkan dengan penggunaan bluetooth. Jadi, untuk alat ini itu juga dilengkapi dengan bluetooth. Untuk menyambungkan, kita cukup tekan yang sini. Yang user kedua selama beberapa detik. Nah, kalau gambarnya seperti ini berarti alatnya sedang loading untuk mencari perangkatnya. Tapi ini tidak terlalu diperlukan. Kemudian next adalah cara menghapus dari memorinya. Kita cukup tekan satu kali tombol source di sini. Kemudian kita pilih di antara kedua user kita mau hapus yang mana. Yang kedua atau yang pertama. Ini yang pertama, contohnya. Nah, untuk menghapusnya kita cukup tekan lagi yang tombol search selama beberapa detik. Nah, kalau sudah muncul gambar seperti ini, kita cukup klik tombol search lagi. Dan selesai. Kalau ingin menghapus yang kedua, caranya cukup sama lagi seperti tadi. Ini yang pertama sudah dihapus. Kita yang kedua. Kalau cancel, teman-teman bisa menekan kedua tombol ini. Kalau teman-teman jadi menghapus, cukup tekan yang delete. Atau yang search ini. Contohnya kita cancel saja. Nah, oke. Jadi seperti itu cara menggunanya dan beberapa settingannya. Nah, jadi demikian video dari kami Masta. Apabila teman-teman menyukai video dari kami Masta, jangan lupa like video kami Masta. Dan juga subscribe telah kami Masta. Dan apabila teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa langsung menghubungi via WA yang sudah ada di deskripsi. Sekian video dari kami. Semoga bernafas. Sampai jumpa di next video. 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 Terima kasih.